Harga daging sapi segar di pasar Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada hari Senin 25 April 2022 mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Guna menekan kenaikan harga daging sapi yang terus melambung, Polres Belitung Timur kembali menggelar pasar daging murah. Antusias warga untuk mendapatkan daging murah tampak dari antrian yang sudah dimulai sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Operasi pasar daging murah sengaja digelar kembali oleh jajaran Polres Belitung Timur. Guna menekan harga daging sapi yang melambung tinggi hingga Rp180.000 per kilogram. Harga daging sapi segar di pasar murah ini dibanderol harga Rp120.000 per kilogram dan daging kerbau sebesar Rp80.000 per kilogram. Harga lebih murah membuat para pembeli menyerbu lapak daging sapi dan kerbau itu. Hanya butuh waktu 1 jam lebih seluruh daging ludes terjual. Nah jadi tujuan dari dilaksanakan pasar murah ini untuk menekan harga yang di pasaran yang sekarang sudah melebihi dari Rp170.000an. Nah jadi kami jual untuk daging sapinya Rp120.000 per kilonya. Sedangkan untuk daging kerbau segar Rp80.000 per kilo. Alhamdulillah belum sampai 1 jam dagingnya sudah banyak terjual habis. Ya kan? Tinggal ikutannya aja kayak kaki, tulang, iga yang masih ada. Ini dilaksanakan di beberapa kecamatan lain juga ya? Ya. Dilaksanakan serentak hari ini dari kecamatan Gantung, Manggar, sama Kampit. Untuk jamatan Manggar sampai hari Jumat pelaksanaannya di pasar lipat kajang ya? Siap. Sementara itu Farida salah satu pembeli mengaku sempat berdesakan dengan pembeli lainnya agar dapat kebagian daging sapi murah. Sangat tepat sekali Pak, 220, 100 kali ya. Warga merasa cukup terbantu dengan adanya operasi pasar daging murah untuk memenuhi kebutuhan daging saat Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Kabupaten Blitung Timur Bangka, Blitung Suharli, AI News melaporkan